Pada hari ini kita akan memulai pelatihan pelayanan untuk kita semua. Kita semua ini seperti satu tubuh, karena gereja itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan tubuh kita, alam memberikan kita tangan, kaki. Nah setiap anggota tubuh punya fungsi yang berbeda. Nah setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, pertama harus punya A. A itu apa? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. A itu apa? Harus punya Alkitab. Karena gereja kita itu namanya gereja Alkitab. Artinya setiap hari kita harus membaca Alkitab. Nah setelah kamu membaca Alkitab, kemudian masuk ke B. Apa itu B? B adalah Allah ingin memberikan kamu beban, memberikan kamu sesuatu untuk dipikul. Seperti yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28-29 sampai 30. Artinya Tuhan Yesus mau memberikan kamu pelayanan, memberikan kamu pekerjaan. Yang ketiga C. Nah kalau kamu sudah membaca A, yaitu Alkitab. Kemudian kamu punya beban, mau melakukan pelayanan. Maka Allah akan memberikan kamu C, yaitu semakin cinta kepada Tuhan. Dan juga kepada tetangga. Di dalam Matius pasal 22. Kemudian yang keempat D. D adalah seperti apa yang sering kita baca di dalam Matius 26. 30-30 ketika kita melaksanakan perjamuan kudus. Jadi Tuhan Yesus ketika dia memimpin perjamuan terakhir bersama murid-muridnya di ruang atas. Terlebih dahulu dia memimpin mereka memuji Tuhan. Tuhan Yesus adalah dari Masmur. Masmur nomor 113 sampai nomor 118. Tuhan Yesus adalah doksologi. Jadi D. Kalau memuji Tuhan dalam bahasa aslinya itu namanya doksologi. Makanya dimulai dari D. Kemudian Tuhan Yesus ketika dia sebelum disalibkan di dalam Matius pasal. 26. 26. 36-46. Tuhan Yesus terlebih dahulu berdoa. Di taman Getsemani. Jadi poin keempat D itu artinya doksologi, memuji Tuhan dan juga doa. Yang terakhir yang kelima itu E. E adalah ekspansi kerajaan Allah. Jadi kita harus mengekspansi kerajaan Allah. Jadi kita melihat dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Bagaimana kita mengekspansi kerajaan Allah yaitu kita memberitakan Injil membawa orang untuk percaya Yesus. Nah sekarang kita akan memikirkan bagaimana cara kita bisa melayani Tuhan. Karena setiap orang percaya Allah telah memberikan kalian itu talenta, paling tidak satu talenta. Bagaimana kamu bisa tahu talenta kamu itu apa? Dengan cara melayani dia. Sekarang bagaimana caranya mau melayani. Setiap kita itu bisa melayani. Nah sebentar nanti kita akan membagi kelas. Kelas yang pertama itu bagi yang mau belajar menyetir. Jadi bagi yang ingin belajar menyetir boleh berdiskusi dengan PI Julimin. Ini terbuka khusus ya untuk yang masih muda. Yang pemuda ya. Jadi diharapkan setiap yang menjadi pria bisa menyetir. Mengapa? Mengapa? Karena bisa melayani dalam penjemputan. Yang kedua. Kita lihat lingkungan gereja kita luas. Kalau kamu belum pernah masuk ke jalan sebelah ini kamu enggak tahu ya kondisi lingkungan gereja kita. Karena seringkali kalian datang masuk lewat jalan itu ya. Jadi kalau kalian melihat dari arah sini bukan hanya ada satu jalan kecil itu juga ada kebun-kebun ya di situ ya. Kalau kita mau ngasih 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 ngasih. Jadi kalau kita tidak pernah ya pergi meninjau di situ penuh dengan semak belukar pun kita tidak tahu. Juga ngasih 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 ngasih. Nah kalau tidak diurus ya ini siapa yang akan urus? Nah bagi yang sudah cukup berumur. Seperti Bapak Asyong. Atau Bapak Ayong. Bapak-bapak. Bapak Asyong. 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 Nah kalau kalian merasa perlu sedikit olahraga ya. Maka nanti kelas ini untuk pembenahan lingkungan gereja boleh ikut atau berdiskusi dengan PI Rudy. Bapak Asyong. 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 Ibu 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 dapat melayani di dapur ya. Boleh tinjau ke dapur, lihat apa yang perlu dibersihkan atau sebagainya. Itu dapur umum ya, dapur kita semua. Jadi boleh masuk dan dilihat-lihat. Nanti saya akan atur waktu, saya sendiri akan atur waktu karena bulan Mei nanti akan ada majelis. Kita akan membentuk majelis di gereja kita. Dengan cara pemilihan majelis. Untuk hal ini akan diumumkan secara lebih detail lagi nanti. Untuk kelas pertama, yang ingin melayani di dalam penjemputan, yang ingin belajar menyetir, boleh sekarang ikut PI Juli Min di sebelah kanan kami. Yang masih muda ya, pemuda, pemuda. Ikut, ikut. Silahkan. Kalau saya cok cahai, saya bantu. Bagi yang sudah bisa menyetir, boleh bantu PI Juli Min. Kasih tahu mereka ya. Baris yang ini, yang barisan ada Andres ini. Saya ingin sedikit berolahraga. Ikut PI Juli Min. Pembenahan lingkungan gereja ya. Yang ingin melayani di sekolah minggu di barisan ini. Terima kasih. Terima kasih.